Presiden Joko Widodo menolak gerasi terhadap 64 terpidana mati kasus narkoba. Ya, penolakan itu dilakukan untuk memberikan efek jerat terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika. Permohonan gerasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba ditolak Presiden Joko Widodo. Menurut Menko Polhukam, Tejo Edy, pelaku penyalahgunaan narkotika harus ditindak tegas baik bandar, pengedar, dan pelaku narkoba karena telah merusak masa depan generasi bangsa. Penolakan dari Presiden ini dinilai penting sebagai syok terapi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Yang ditolak itu adalah yang sudah inkrah mendapatkan hukuman mati. Kan kita tidak mau juga Indonesia menjadi pelantaran narkotika. Nah, mereka ini masih mengendalikan narkobani dari dalam penjara. Ya, jadi untuk itu yang sudah tidak bisa diperbaiki ya sudah. Mau apalagi. Harus kita tekahkan hukum secara baik dan sudah mengedepankan semua proses yang harus dilalui oleh aparta. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala membantah penolakan gerasi ini berpotensi melanggar HAM. Menurut Kala, terpidana narkotika telah melanggar HAM karena telah menyebabkan kematian orang lain. Yusuf Kala menambahkan sedikitnya 4,5 juta masyarakat Indonesia telah menjadi pemakaian narkoba. 1,2 juta masuk dalam kategori parah sehingga tak dapat direhabilitasi. 30 hingga 40 orang meninggal dunia setiap harinya akibat narkoba. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan menolak memberikan pengampunan hukum bagi para terpidak.